jadi ke silahkan nanti masuk ke browser masing-masing di komputer masing-masing setikan bit.line sharing padfors.spp2 pastikan figma nya sudah buka masing-masing ya oke satu lagi SPP aja jadi saya coba set ini apun boleh diulang pak Oke bit.line sharing password-spp jadi nanti kalau dibuka muncul sampel starter pack dan LMS di situ ada folder sampel silahkan dibuka folder sampel nanti muncul brd.pdf jadi ini salah satu contoh dari business requirement dokumen artinya data yang harus ada pada saat kita membangun sistem jadi ini harus ada itu coba nanti dibuka double klik ini contoh salah satu brd dari PT emas optimasi abadi atau ewa gold ini versi 1.0.1 mungkin sekarang udah revisi ya jadi ada versi duanya yang saya demokan hari ini adalah versi 1.0.1 oke itu akan ada beberapa ketentuan mengenai BRD ini yang pertama ada dokumen kontrol isinya dokumen storage atau penyimpanan dari data dokumen tersebut ada revision history perjalanan dari revisi dokumen ini ada yang ketiga 1.3 ada approval itu artinya persetujuan dari pihak-pihak atau stakeholder terkait ada 1.4 itu ada distribution jadi artinya pendistribusian data ini ke siapa saja lalu ada dua introduction itu ada purpose dan scope itu menyampaikan tentang kecangkupan dari sistem yang nanti kita akan buat yang ketiga ada bisnis proses jadi ada requirement apa saja ada flow system seperti apa dan nanti front-end dan back-end oke contohnya di dokumen storage ini misalkan nanti datanya akan disimpan di wakil wakil cabang atau pengurus nanti ditentukan siapa namanya revisi keberapa tanggal berapa nah terus ada approval nanti ditandatangani oleh siapa direkturnya dan nanti misalkan ada direktur yang memegang kendali misalkan ada direktur utama satunya lagi kertaris misalkan atau misalkan ini kalau tanda tangan dengan developer berarti misalkan ini contoh PT Inovindo direkturnya siapa jadi pihak satunya direktur dari PT EOA direktur keduanya dari PT Inovindo berikutnya ada distribution jadi misalkan data tersebut telah di approval itu akan dikasih pada siapa saja tanggal berapa posisinya sebagai apa lalu ditandatangani nah berikutnya ada purpose jadi itu tujuan dari kenapa harus ada sistem ini nah jadi kebutuhannya untuk website company profile nanti dibawahnya akan memberitahu bahwa ini tangkupannya adalah front end back end dari sistemnya saja nah untuk requirement nanti ada bisnis proses disitu requirement adalah kebutuhan jadi admin dapat membuat rate dari jual beli emas pera kalaman promo dan produk lalu berikutnya ini salah satu bisnis plownya ini contohnya apa admin melakukan login lalu input data atau login lagi berikutnya dia melakukan report nah untuk customer dia sign up daftar terlebih dahulu lalu isi form dan dia juga bisa melihat dashboardnya ini contoh salah satu bisnis plownya ya semakin detail itu akan semakin bagus nah untuk proses list dan description dari plow tadi disampaikan seperti super admin setup sistem akan masukkan seluruh data dan lain sebagainya contohnya misalkan customer melakukan pendaftaran jadi nanti dilakukan deskripti lagi lebih lengkap disini nah untuk tampilan front end misalkan nah ini akan kita kerjakan di Figma jadi ini tampilan depan ada produk-produk terlaris ada hero setiapnya ada menu di bawahnya ada blog atau artikel lalu di bawahnya juga ada beberapa alasan kenapa harus beli di Ewa oke nah ini bawahnya ada menu-menu puter saya menampilkan beberapa logo nah ini contoh halaman page lainnya misalkan disana ada about us gitu ya nanti muncul disini about us PT Ewa merupakan bla 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 gitu oke nah ini misalkan ada halaman red karet jual dan beli emas oke ini contoh beberapa tampilan produk-produk jadi ini seperti wireframe jadi wireframe itu salah satu bentuk minim dari aplikasi yang akan kita buat jadi mungkin gambarnya picture cuma garis-garis picture gitu ya login komponen seperti apa nah misalkan buat admin eh buat user misalkan nanti dia bisa melakukan order profil password logon nanti isian profilnya misalkan hanya nama nama yang kedua email tanggal lahir telepon alamat kota dan kodefon untuk admin nanti dimunculkan misalkan misalkan master datanya pengorderan news atau report dan juga jadi BRS ini EBRD ini dipakai sebagai pemahaman bersama bahwa sistem ini akan dibawa kemana gitu ya jadi ini yang menjadi fondasi kita dalam membangun sebuah sistem berikutnya dari selesai kita membuat wireframe nanti ada yang disebut dengan mockup ya jadi ada contoh beberapa mockupnya oke tadi sudah dibuka lagi disampel nah ini misalkan buka mockupnya jadi ini lebih ke gambaran kira-kira jadinya bagaimana gitu ambil loading kita buka dulu nah kurang lebih jadinya begini jadi ada gambar orang lagi pilih emas terus nanti muncul grafiknya emas naik turun dan lain sebagainya oke ini mockup contohnya seperti ini jika kita lihat jadinya kita tinggal buka misalkan ini masih online ya ewa.gold.id oke jadi misalkan ketika webnya muncul ini sudah bisa dipastikan seharusnya ini sama mirip dengan mockup yang kita buat jadi kita buat BRT di dalamnya ada wireframe dari wireframe kita buat mockup dari mockup baru di development sesuai dengan yang tadi desain sudah siapkan nah ini satu yang sudah jadinya oke ini beberapa tampilan produktif ada berita promo ada banner ada news developer by inovindo di bawahnya oke jadi BRT itu salah satu dokumen penting karena kalau tidak dicatat tidak ada perjanjian bersama nanti kemudian hari bisa jadi ada perubahan dan itu diluar dari kerjasama kontraktif jadi itu adalah dokumen yang penting nah berikutnya dari BRT yang penting kita ketahui bahwa nanti kita akan menggunakan tools git scrum jadi egil itu metodologinya scrum merupakan frameworknya git scrum ini adalah salah satu tool jadi nanti kita akan pakai ini semuanya sudah register dulu belum? yang tadi saya kirimkan linknya di telegram silahkan di login jadi setelah login ke git scrum masuk ke telegram terus di klik link dari telegram yang saya kasih tadi jadi biar nanti saya bisa demokan disini secara kita membuat tak satu persatu oke sambil ini berjalan kita lihat disini ada faktor starter pack pro atau kita sebut FSPP nah di FSPP ini ada overview atau gambaran secara umumnya bahwa penggunaan dari scrum ini atau git scrum ini nanti akan menunjukkan indikator-indikator yang menyala disini jadi siapa melakukan apa nanti akan muncul gambarnya nanti juga akan menunjukkan status secara umumnya oke ada apa saja yang harus dikerjakan jadi nanti akan membuat tak ini adalah pario jadi pario nanti memprediksikan sebetulnya ini nanti akan dibawa kemana nah nanti fungsinya dari scrum master itu ada seperti itu atau kita sebut project manager jadi saya ulang sekali lagi walaupun ini latihan tapi kita akan coba seperti beneran oke nah jadi saya lakukan lagi nih oke saya lanjutkan jadi ada global status seperti apa tujuan proyek nah tujuan proyeknya adalah membuat starter pack berkualitas jadi starter pack itu salah satu modul yang dibutuhkan untuk kita memulai project nah nanti disini muncul anggota timnya siapa aja ya nah di bawah ada board 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 ini salah satu papan yang akan sering kita pakai untuk menyelesaikan tak oke oke kita kasih contoh misalkan gini pario buat sebuah tak jadi kita tambah tak oke disini kasih nilai kalau nilainya 0,5 berarti ini taknya mudah ya easy kalau taknya 1 itu berarti normal kalau taknya 2 berarti itu medium kalau 3 berarti itu eh oke oh 3 itu medium dan yang 5 itu berarti hard 3 medium hard complex oke jadi saya ulang lagi ya kalau 0,5 ini atau setengah berarti ini easy atau mudah kalau 1 berarti itu normal kalau 2 itu medium kalau 3 itu hard kalau 5 itu complex contoh kita buat task misalkan yang normal 1 first user sekarang disini sudah teregister namanya saya yang misalnya nanti di klik nanti misalkan misalkan contohnya membuat front end wireframe starter pack oke buat tugas nah nanti akan di break down semua tugas-tugas yang ada membuat story oke terus ada membuat mind mapping user yang mengerjakannya ketika dia melakukan pekerjaan itu dia pijit tombol fly saya ulangi user yang diberikan tugas untuk mengerjakan mind mapping ini contoh misalkan saya ketika mengerjakan tekan tombol fly maka counter akan berjalan dan dia siap untuk melaksanakan pekerjaannya jadi misalkan membuat mind mapping ini sudah jalan waktunya dia masuk ke mind mapping oke dia coba merancang dulu cerah cerit cerit terus dia tuliskan cerah cerit itu di sistem dia mulai ketakan pemikiran ke mind mapping Contoh dari main mapping Nanti akan menjadi gambaran utuh Dari sistem tersebut Misalnya project FSPP Platform Cutter Pack Pro Yang pertama Buat dulu BRD Jadi BRD nya harus diselesaikan dulu Sebagai gambaran pertama Kedua Pembuatan prototyping Nanti ada front end Ada back end Nanti ada com Ada dashboard member Ada product general Dan ada product detail Product general dan detail ini Nanti dia bisa nge-embed Atau memunculkan video Yang ada di youtube Jadi produknya itu kita sebut Seperti LMS Yang bisa menampilkan Atau memplay Video yang ada di youtube Jadi ini bisa di-embed Kalau back end Buat dashboard admin Dari dashboard admin nanti ada user management Ada to do list Ada rest API dan setting dari dashboard admin Berikutnya membuat flow system Misalkan register system nanti seperti apa Terus misalkan nanti approval dari video-video yang ada seperti apa Ada arsitektur review Jadi nanti database yang akan dibuat seperti apa Teknologi apa saja yang akan dipakai Plugin nya apa Terus misalkan template open source nya apa yang akan dipakai Nanti di arsitektur review ini Berikutnya ada API specification Misalkan untuk get informasi Atau get produk-produk video youtube nya Jadi kalau kita sebut produk berarti datanya nanti akan memunculkan detail dan lain sebagainya Atau kita bisa melakukan posting melalui API Nah ini spesifikasinya akan di-breakdown Berikutnya nanti ada development Development nanti menggunakan Laravel Nah ada non-production development nanti untuk prehal teknis lainnya dari development Dan kebutuhan lain yang tidak disebutkan pada development nanti disiapkan Berikutnya ada testing Ada product development Maintenance improvement Dan documentation Untuk documentation ini nanti mungkin bisa dicoba Ada anak-anak SMK dan lain sebagainya Nanti kita akan coba Setelah selesai semua produknya sudah beres Nanti tim dari anak-anak SMK nanti bisa bantu membuat dokumentasi ini Bahkan di testing dan QC ini mungkin anak-anak SMK juga sudah bisa Oke ini dari board Kalau setelah selesai ini semuanya dibuat Jadi ada pekerjaannya sudah beres Oke Ketika dikerjakan dia masuk tahapan ke development Kalau development ini sudah selesai dibuatnya Pekerjaannya sudah selesai Maka dia masuk ke tahapan berikutnya Yaitu testing Atau quality insurance Jadi harus dilakukan check Nah pas pengecekan ini nanti Pario melakukan pengecekan lagi Apakah sudah sesuai atau tidak Oke Jika taknya masuk ke testing berarti development sudah berakhir Nanti dituliskan misalkan Sudah selesai membuat Mind map Jadi disini sudah muncul Nah berarti testing dan QA nanti bisa dilakukan check Dibuka sama pario misalkan tadi udah buat ini Oke ini ada yang kurang ada yang kurang tolong perbaiki Nah ketika diperbaiki Pindahkan statusnya kembali ke development Jadi masih ada yang kurang Nah orang yang diberikan tugasnya Melakukan play lagi waktunya Jangan lagi waktunya Masuk lagi ke main mapping Oh ada yang kurang Misalkan BRT nya tambahin apa Jika dia sudah selesai lengkap semua Dia matikan lagi waktunya Sudah di update Poin apa Tambah waktu Maka pindahkan ke testing Nanti pario cepat Oke sudah sesuai Kalau sudah sesuai Pindahkan sebagai sebuah tugas Nah saat done Product owner Misalkan contoh Product owner disini saya Saya akan cek lagi Membuat main mapping Oke dibuka main mapping Oke Disini ada lampiran-lampiran Misalkan tadi gambar-gambar dari main mapping Nah nanti kita bisa Tambahkan juga video disini Jadi disini ada lampiran video youtube misalnya URL nya Atau tambahin lampiran gambarnya Atau nanti bisa kasih komentar disini Ada kurang apa-kurang apa Oke ada catetannya Nah disini kita juga bisa tahu Oh ini tugasnya tag Tugas Ketika dicek Oh ini ternyata bukan tag Ini harusnya masuk ke UUX Maka di checklist UUX Jadi setiap tugasnya tahu bahwa Oh ini tugasnya apakah tag Atau tugas menganalisa Atau tugas untuk membuat tampilan Atau tugas development Atau tugas testing Tugas membuat documentation Atau tugas meeting Support Feedback Request Operation Infrastruktur Perbaikan bug Atau ada bug Ditemukan dan lain sebagainya Penambahan fitur baru Atau persetujuan Atau deployment Pembayaran Atau perencanaan Nah jadi ini Kategori tugasnya banyak Jadi disesuaikan dengan tugas yang ada Nanti muncul juga disini Pelacakan waktu Oh pengerjaannya Dilepkan 4 menit 55 detik Jadi semua tim Kalau mau mengerjakan Baru di-play Waktunya Jadi gak boleh di-play waktunya Terus Jalan aja terus Terus ditinggalin gitu ya Karena nanti bakal dilihat Produktivitas kita gitu Jadi untuk misalnya Menggambar main mapping Tadi 4 menit gitu Terus kita Play terus Tapi gak di-stop-stop Sampai misalkan 24 jam Nanti akan muncul Informasi bahwa Oh untuk menggambar gitu aja Habisnya 24 jam Sebisa gitu Menggambar main mapping 24 jam misalkan Nah itu akan jadi Bahan untuk evaluasi Nah nanti muncul Beberapa aktivitas Dan lain sebagainya Nanti disini Membuat apa Membuat apa Membuat apa Dan lain sebagainya Oke Ini berarti Tugasnya sudah done Jadi board ini Nanti akan menggambarkan Seluruh Tax yang lagi berjalan apa Yang sedang di-testing apa Yang sudah selesai Oke jadi ini requirement Development Testing Ada done Sudah selesai Nah disitu Akan muncul list view Di list view ini Nah Kita lihat nih Ada membuat main mapping Sudah ada Jadi akan muncul Pekerjaan-pekerjaan apa aja Yang sudah selesai Ini spreadsheet Untuk buat data Jadi kita bisa buat Excel disini Nah yang penting ini Ada tracking Jadi kita tahu Pelacakan waktu Dari semua tim Yang mengerjakan ini Yang mengerjakan apa Berapa lama Jadi bawahnya ada User stories Nah ini user stories Adalah salah satu panduan Dari semua tim Disini ada Must help Must help itu berarti Harus benar-benar ada Nah Must helpnya dari sistem ini Ada sebuah kisahnya Sebagai seorang developer Saya merasakan betapa Tidak mudahnya membangun Aplikasi berbasis web Yang dapat Di integrasikan Dengan berbagai platform Mobile Android Maka dari itu Saya ingin membantu Perusahaan Kampus, sekolah, mahasiswa Freelancer Dan umum Dalam membangun aplikasi Dengan lebih efektif Dan efisien Jadi ini adalah Kisah pertamanya Jadi ini harus ada Tools-toolsnya Yang bisa membantu Sebagai starter pack Yang bisa Mudah di integrasikan Ini must help Jadi ini masuknya Di user stories Berikutnya ada Yang penting harus Yang penting ada Jadi ini harus Benar-benar ada Ini penting ada Jadi ini level Di bawahnya Misalnya dapat menampilkan video Agar bisa ditampilkan Di aplikasi Jadi videonya Misalnya dari YouTube Di embed Ini harus ada juga Nah nanti ada pilihan Berikutnya Di user stories itu Sebetulnya Jadi kalau kita buat Kisah pengguna Nah nanti disini Ada pilihan lagi Ada Harus Ada Ini penting ada Ini boleh lah ada Ini boleh ada Ini boleh ada Hold have Won't have ini Tidak usah ada Jadi ada pilihan Dari stories ini Yang penting dikerjakan Jadi stories ini Nanti akan diisi oleh Product owner Jadi ini salah satu Potokan Kita dalam membuat Screen-screen Nah Nanti ada Form diskusi Ada dokumen Data-data Nanti kita bisa posting Dan nanti Bakal memunculkan juga Tim yang terlibat Disini Oke Jadi timnya siapa aja Dan lain sebagainya Nanti akan Mengunculkan Kalender-kalender Pengerjaan Coba di telegram Diketik Emailnya Yang dipakai Untuk didaftarkan Di scrum Coba Ketik di chat Email yang didaftarkan Di scrum Kita masukin dulu Nih Sario Di chat Telegram Wah Ini siapa Ini siapa Ini siapa Ini siapa Afzat Afzat Nuria Nuria Oke Siap-siap Dibuka Emailnya Emailnya Masing-masing Nanti akan Muncul Notifikasi Di email Jadi Kalau pada Pake Gmail Nuria Silahkan di Aksep Undangan Yang tadi Dikirim Nah Sudah masuk Sudah masuk Sudah masuk